Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut batas wilayah hutan yang bermasalah paling banyak terjadi di Provinsi Papua, terlebih di daerah Jaya Wijaya. Menurutnya hal ini terjadi karena di Papua banyak wilayah konflik sehingga pemerintah belum berani mencatat secara administratif kepemilikan lahannya. Selain itu, Siti juga menyebut wilayah hutan yang bermasalah juga banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah serta Riau. Siti bahkan mengungkapkan di beberapa hutan masih ada wilayah yang terbangun padahal tidak memiliki izin. Kendati demikian, Siti menyebut saat ini pendataan daerah hutan yang sudah benar-benar lengkap dan sudah sesuai, sudah mencapai 84 persen. Yang belum selesai itu administrasi berita acara. Dan ini tidak mudah Pak Mingo sebab untuk berita acara kita screening data lagi kita harus dapat tanda tangan untuk tata batas misalnya dari BPK Kehutanan di daerah, Dinas Kehutanan Kementerian Tantor ATR, BPN kemudian dari Camat, dari Kepala Desa dan ini yang sedang berproses. Jadi seluruhnya sebetulnya sudah menuju 100 persen yang sudah rapih berita acaranya itu 84 persen Pak Mingo. Terima kasih telah menonton!